Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel youtube terianyandayani Pagi ini bunda mau masak nak Halo sayang Oke terima kasih bunda rebus jagung Bukan rebusi kukus Ini jadi kemarin beli jagung di pinggir jalan Satu kilo di kukus Adik suka jagung Ini ada potong Popcorn Kalau yang ini gak bisa jadi popcorn Ini jagung kukus Bisanya bikin sasuki Jagung Keju Susu Kayak gitu Keju Sasuki Ya kan Nah disini ada papaya ni Nanti anda mau Coba Nah itu bunda udah buka papaya tadi mamam lah Di awak ya Boleh Buat lah Ada mut Ada mut Nanti ada anak amam Oh kena mamam nanti Oke lah Oke lah Oke lah Tinggi bu dulu bu Mau ke papaya bu 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 Bikin cemilan jagung Bikin cemilan jagung Nah mau cepat ya Saya rendam ini Untungnya belum saya potong-potong kecil ya Jadi direndam gini gak khawatir lah Dia masih dalam bentuk kotongan besar Biar cepat cairnya saya rendam aja Karena mau di Mau digoreng bumbu gitu aja deh Terus bikin sambal kerasi goreng nanti ya Nah sayurnya saya mau bikin Ini lah Nah ini Sawi putih Ditumis 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 deh Kasih bakso enggak ya Saya punya stok bakso yang kemarin bikin Kemarin di freezer saya taruh Cuman pas mau masak Susah banget ya Susah banget Beku-beku itu Saya taruh di freezer Baksonya Ini dia bakso ni Rencana mau beli tulang Mau bikin bakso Tapi ini udah segini Dicemilin sama anak-anak tiap hari Aromanya wangi banget ya Ditumis enggak ya Pakai Apa Sawi Ya nanti dah Tumis sawinya polosan Atau dikasih bakso ya Jadi kalau disimpan di freezer Begini kan dia Tidak basi Tidak beku Kapan kita mau pakai Enak Tinggal ambil Masa langsung dipotong Ini juga daun bawang Ini juga daun bawang udah berapa lama Udah dua mingguan ya Saya taruh di press room juga Enggak Enggak busuk Enggak jadi es juga Karena kalau disimpan di freezer ya Pas kita mau masaknya itu terlalu banyak Apa Bekuan esnya itu Jadi meletus-letus Kalau kita tumis Enggak suka saya Kurang wangi juga Yaudah akhirnya saya simpan yang masih batangan aja Atau dia awet juga Yaudah Buktinya itu Saya ambil ya Mau kasih lihat Nanti enggak percaya pula Namun terkadang kita enggak perlu juga menjelaskan Siapa diri kita ya Karena musuh kita tak menyukai itu Yang menyukai kita enggak butuh itu Nah ini deh Nah nih Masih bagus kan Nah Jadi saya tuh lebih senang nyimpannya yang bentuk kayak gini Udah dua mingguan loh Kalau udah kayak gini kan bisa kita sisikannya Karena itu juga udah sisa-sisa kapan gitu Oke deh Jadi saya enggak bikinan daun bawang frozen lagi ya sekarang ya Lebih senang gini aja Atau dia enggak banyak Apalagi sekarang masak menu dietnya tuh Itu jarang gunakan daun bawang kepil Menunya tuh terlalu simpul kalian Ya Boleh kalau sanggup Ini jagungnya juga udah mau mateng Tidak ada bubur-buburan sekarang Diet Belajar hidup sehat ya Makan yang rebus aja Lebih sehat Ya kan ibu ya Iya kata ibu tuh Apa kata bang Ibu tuh bilang sehat yang rebus Daripada di santan-santan dikasih gula lagi Ini jagungnya udah manis loh Tambah lagi lihat bunda makannya boleh Tambah manis Iya lah tuh Sekarang kita mau gunakan ini untuk Apa ya Untuk Nungur Aduh Susah Panas kan Nah ini saya tuh pakai alas dandangnya yang kayak gini lah mak Ini ada air Bentar Mau bang Enggak Muti aja Oke jadi ini tuh saya mau masak sayur sawi Direbus-rebus aja ya Tapi saya dapat kiriman lah Anda dapat kiriman minyak bawang dari mbak Mia Ratu Pawon Nah jadi mbak Mia Ratu Pawon ini juga lah ya Yang ngajarin saya bikin bakso Makanya saya untuk Tips-tips atau trik cara buat baksonya itu Saya gak kasih tau Cuman kalau untuk Bahan-bahannya biasa ya Sama semua Cuman triknya itu yang Di Mia Ratu Pawon ajarin Jadi dia buka kelas Kelas berbayar Buat yang mau Apa Mau belajar bikin bakso Alami Kenyal Tanpa bahan pengawet Tanpa pengenyal Tanpa BP Nah itu mbak Mia bisa ya Saya juga udah buktikan sendiri kemarin Alhamdulillah Berhasil walaupun belum sempurna Masih pengen praktikin lagi Nanti Beliau janji Kapan saya bikin Nanti dipandu lagi lewat WA Atau telpon Jadi buat yang kursus sama mbak Mia Minyak ini tuh diajarin sampai bisa dipandunya gitu ya mak Dipandunya satu-satu gitu Sampai bisa pokoknya gak ditinggalin gitu aja Dia lengkap ngajarinya Nah ini dia Ini tuh minyak bawang Dia tuh janji memang mau ngasih saya ya Ini tuh bukan endorse Cuman saya bisa gunakan untuk masak apapun lah yang menggunakan bawang Silahkan pakai Dia jual juga di sope ya Tuh sopenya Mia Ratu Pawon Tuh whatsappnya Whatsappnya kelihatan Kemudian ini instagramnya Mia Ratu Pawon Kalau mau belajar bikin bakso Ada niat mau jualan Atau buat keluarga aja Bisa ya mak Saya dapat ilmunya gratis Untuk saya sendiri Janji tak boleh bagitahu orang Karena itu kan rahasia dari mbak Mia ya Dia buka kelas Tak mungkin lah saya beberkan ya Gak mahal kok Biaya kursus sama mbak Mia Langsung aja lah Tanya sama mbak Mia Saya segan pula mau nanya Kalau gak salah Waktu itu entah 250 Entah berapa lah ya Udah lama sih Sekarang gak tau saya Jadi ini sayurnya Cuman saya rebus ya Rebus pakai Apa Minyak bawang tadi itu Udah Ini saya nyimpan Sawi putihnya ini Udah dicuci dulu Jadi kapan mau masak Enak ya Saya mau bikin sebla Nah Sayurnya tinggal potong-potong Ini saya habisin aja deh Semuanya Nangkung mau disisain Nangkung mau disisain Ya udah habisin Hari apalagi itu Pasar kita ya Spok sayuran yang banyak lagi Karena sekarang Mau belajar hidup sehat ya Mau belajar hidup sehat Jadi Jadi apa ya Jadi Habib 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 apa sih Kebiasaan kita Sehari-hari Bukan karena sekarang Saya lagi diet aja Jadi sekarang Saya dietnya itu Memang benar-benar Diet Mengurangi Apa ya Mak ya Porsi Sama Kalori Enggak ekstrim-ekstrim Kayak dulu lah Dulu Menghindari karbo banget Sampai sehari Cuman di bawah 50 gram Kalori gitu ya Karena Enggak makan nasi Cuman karbonya itu Dari Kayak sayuran Sekarang Saya sih Biasa aja ya Saya tutup Biar cepat Empuk Siapa bilang Saya gak gemuk Saya 62 Loh Saya sempat Turun Berat badan Waktu itu Sampai ke 50 Kilo ya Dari 62 Ke 50 Kilo Waktu diet Ekstrim ya Sekarang Saya dietnya Santai aja Saya gak mau Merusak kulit Saya lagi Kayak dulu kan Mengurangi karbo Secara berlebihan Itu kulit Jadi rusak Jadi kisut Jadi kusam Jadi plek Nurunkan berat badan Juga Bertahap ya Supaya kulit Gini Tetap Lembab Gitu lah Enggak langsung Kronyu Hitam Gitu ya Kemarin saya pernah Posting ya Kayak Sebla Rubus-rebusan sayur Kasih telur Kasih tahu Gitu kemarin ya Belakangan ini ya Kadang Cuman makan Telur rebus Cuman minum air putih Makan buah Buah Misal papaya Gitu Kalau ada Kalau gak ada ya Minum air putih Atau rebus pisang Ini dadanya Kemarin Saya ambil Kapan-kapan Mau coba Stok Ayam Apa ya Ayam Pergan Mau cari tempatnya Dulu Kalau gak salah Di harapan raya Adik saya Ngasih tahu Karena Dia punya anak Gak bisa makan Ayam Apa Ayam ras Gini ya Harus ayam Organik Atau ayam kampung Gak boleh Ayam yang makan Pelet Atau apa gitu Langsung Begitar Gatal-gatal Badan Jadi Dia bilang Belinya Disini Kak Ipin Itu Saya belum Ngecek Jadi Selama diet Ini Mungkin Saya Alokasi Uangnya Itu Lebih banyak Ke protein Sayuran Buah Gitu Ya Mak Karena Uang Untuk Beli Beras Berkurang Beli Minyak Berkurang Beli Gula Berkurang Tepung Mie Berkurang Jadi Uangnya Dialihkan Ke Protein Kayak Gini Sama Ikan Ikan Buahan Gitu Sayur Jadi Uangnya Motor-motor Disitu Aja Walaupun Pengeluarnya Sama Pandai-pandai Mengelola Keuangan Aja Pintar-pintar Pintar-pintar Mengakali Daripada Jawa Yang Diakalin Biar Kita Akalin Nah Ada Lagi Yang Nyaranin Suruh Pakai Garam Himalaya Belum Ada Yang Endos Tuh Mau Beli Juga Belum Apa Ketemu Ya Yang Jelas Sejauh Ini Saya Masih Makan Sedikit Gula Pasir Kayak Gini Dimasak Sama Garam Sama Sama Sodium Bismillah Aja Belajar Hidup Sehatnya Pelan-pelan Supaya Tetap Happy Jalaninya Saya Juga Masaknya Tetap Yang Bikin Rasanya Kami Tetap Bisa Makan Senang Makan Yang Gak Terpaksa Nanti Kalau Terpaksa Gak Nyaman Stres Pula Bismillah Aja Pokoknya So Hari Ini Nak Kawan Saya Masak Masak Sambil Bebual Cuaca Mendung Pakai Sedang Banyak Banyak Mendung Ini Sudah Selesai Gak Usah Lama Lama Masak Sayur Sayurnya Dah Siap Sayur Bening Aja Sayur Bening Pakai Minyak Bawang Jadi Ayam Saya Buang Buang Cuma Pakai Kunyit Sama Ini Kunyit Bunyit Bubuk Barang Ini Buang Putih Halus Mau Dimarinasi Dulu Enggak Enggak Lama Lama Cuma Diaduk Aja Pakai Kuali Tadi Aja Wajan Cuma Delaf Ini Ayam Nggak Saya Ungkap Langsung Aja Goreng Pakai Api Pelan Pelan Gitu Biar Dia Tetap Empuk Enggak Keras Kok Enggak Direbus Mbak Pen Lagi Enggak Rajin Disambil Nunggu Apa Minyak Panas Saya Cuci Piring Dulu Ini Pisaunya Kena Apa Kena Kunyit Jadi Kuning Membekas S Pisa selamat menikmati lanjut mau bikin sambal terasi ya ini ada nenas bawang merah kemudian cabai merah ya selamat menikmati garah terasi ya terasi udah dibakar saya simpan di kulkas jadi kapan mau nyambel tinggal pakai aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih jadi ini asamnya tuh apa ya nenas sambal orang melayun terima kasih terima kasih terima kasih dan alhamdulillah menu kita siang ini ayam goreng sambal mantan nenas sayur bening sawi putih kemudian ini ada cembilannya jagung rebus jadi saya masih goreng ayam ya mak untuk makan malam ini untuk siang alhamdulillah puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan dan kesehatan rezeki dan kesehatan rezeki saya doakan mak-mak disana juga diberikan rezeki yang berlimpah kesehatannya tidak kurang satu apapun bisa tetap kumpul dengan keluarga dalam keadaan apapun itu yang penting kumpul dengan keluarga alhamdulillah ya mak ya oke terima kasih udah nonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat terima kasih udah dengerin celoten bunda arah sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye salam sehat dari bunda del pransa selesai sekali Kak Della nak makan tengok nasi basi kosong udah sedikit basi pula airnya buruin masak di kompor ya ini kalau masak nasi di kompor kayak gini tuh periuknya nggak usah ditutup dulu ya sampai nanti kering airnya baru ditutup terus apinya nanti dikecilin lagi nih jadi api lilin ini kan api kecil ya nanti ada lagi yang paling kecil apinya kita buat ini tunggu sampai kering dulu oke jadi ini udah hampir kering diaduk-aduk ya sedikit di bawahnya terus mau kering gini takut bergerak nanti oke udah kering sekarang kita tinggal tutup pancinya dan apinya ini tuh nggak tahu yang merah mulu yang sebelah sini saya mau kecilin sampai nah ini jadi api lilin ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah siap oke jadi ini tuh jadi api lilin dia ya kecilin lagi sedikit takut bergerak bergerak tebal nanti ya oke udah itu dia api kecil yang saya bilang tuh ya selesai oke udah selesai oke udah selesai matiin deh apinya matiin deh apinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih